Halo guys, apa kabar dan selamat datang kembali di video saya Dan hari ini, hari ini Kita akan mengecewakan boton switch on off Dalam desain mobile, oke Boton switch on off adalah Untuk mempunyai 2 form dan another placeholder, oke Jadi, mari kita bergerak Oke guys, seperti yang saya katakan sebelumnya Kita akan mengecewakan boton switch, oke Jadi, membuat file Dan baru Setelah itu, kita membuat document tab custom Dan dengan 500px Dan hatinya 500px Dan memiliki konten latihan untuk berwarna Oke Dan sekarang Ketua-ketengle di sini Untuk Wrapping Pake 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 Oke Pake 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 Oke, dan ini berguna Oke, dan sekarang menunjukkan teks seperti ini Seperti on atau off Saya akan menggunakan teks tool Menggunakan warna UEColor 1ABC9C Dan sekarang kita duplikasi teks Anda tidak perlu tiga teks, kita hanya perlu duplikasi dan menambah untuk off Oke, sekarang membuatnya grup untuk 4 layar ini Atau Anda bisa menggunakan shortcut key keyboard Untuk CTRL plus G Oke, dan sekarang kita bisa Kemudian menunjukkan border Di sini Kita tidak perlu menggunakan fill color Oke Rectangle tool Kemudian menu Properties Dan Disable fill color Dan menggunakan Stroke di sini Kita menggunakan color of light Dan membuat stroke Untuk menjadi White Menuju ke Windows Dan stroke adalah 1ABC9C D Dan Dan sekarang Berubah warna Teks Dan Berubah Tekst Untuk Dan Klik di sini Dan berubah untuk Red Teks Yang HX Dan Sekarang Si Ini Bukal Rectangle 1 copy dan soft transfer control dan reses dan kemudian 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 dan sekarang kita perlu membagi di sini tentunya menggunakan alat line tool saya akan mencari tool line oke, kita zoom dan membuatnya mudah maaf kita hanya menggantikan width dan membuatnya center oke ini adalah badan saya untuk menggantikan button dan kondisi button sudah terlihat jadi saya membuatnya membuatnya untuk menjadi opasitas opasitas untuk menjadi 15 maaf, 50 80 oke, pikir dan warna border warna 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 kita akan turun untuk pakek saya akan menggunakan rectangle Rectangle tool Dan kita menemukan di sini Oke, dan sekarang kita ubah warna untuk darkness 20, 20, 20 Oke Kita berjalan ke Out group Kemudian kita menggunakan Shift key untuk ketika kita menggantikan menggunakan arrow keyboard dan menggantikan Shift untuk margin 10px Oke Dan sekarang menggunakan ellipse untuk menggantikan indikator di sini dan menggantikan warna menjadi warna warna di atas ketika pengerak di atas 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 dari atas di atas di atas di atas di atas ini menggantikan di atas di atas dan mengubah background, anda menggunakan lock terakhir, icon lock dan menggunakan color of light untuk menjadi green warm, abc, dan c oke dan mengubah background slither untuk menjadi white dan mengubah ellipse untuk menjadi white dan memberikan drop shadow dan mengubah color button seperti rectangle mengubah color of light dan mengubah dan mengubah mengubah color of light untuk menjadi white oke dan of button opacity 80 50 oke selamat datang mengubah oke jika ada pertanyaan silahkan saya tahu terima kasih jangan lupa subscribe oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih